Memburu iblis jelit lima. Hah? Apa kata Mugiok bin Tokong menegaskan dengan suara tinggi? Lalu tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat ke arah tuwilan dan di lain saat topi yang dikenakan oleh gadis itu telah terlepas, sehingga rambut yang panjang itu menjadi terurai lepas kembali. Kakek itu terbelalak, kemudian lalu tertawa terbahak-bahak. Bangsat! Pandai benar kau melakukan penyamaran. Hahaha! Kakek yang gemar membunuh orang itu lalu melangkah mendekati tuwilan. Matanya yang tajam mengerikan itu bergetaran seperti mati seekor serigala yang khas darah. Gadis kecil, kau tidak lupa kepadaku, bukan? Aku adalah guru Ang Lengkok Jin yang kau kuburkan di sana itu, kakek itu berkata sambil menunjuk ke dalam lobang yang telah terbuka itu. Lalu sambungnya lagi, sekarang katakan dengan terus terang kepadaku. Apakah muridku itu memberikan sesuatu benda kepadamu? Maksudku, sebuah buku dan sebutir mutiara pusaka sebesar jagung, sebelum diamati. Yakinlah tuwilan sekarang bahwa Tiao Kyatsu memang sengaja menjebaknya ke tempat ini atas suruhan Giyok Bintok Ong. Hanya gadis itu tidak tahu, ada hubungan apa antara pemuda itu dengan Giyok Bintok Ong sehingga pemuda itu rela melaksanakan perintah iblis tua tersebut. Saudara Tiao! Dimanakah guruku gadis itu tidak menjawab pertanyaan Giyok Bintok Ong, sebaliknya malah bertanya kepada Tiao Kyatsu. Hei! Kau jangan menakut-nakuti aku dengan nama gurumu, ya? Gurumu tidak berada di sini, hahaha. Ayo, sekarang jawab saja pertanyaanku tadi. Apakah muridku itu menitipkan sebuah buku dan mutiara pusaka kepadamu? Jawab dulu pertanyaanku. Dimanakah guru kutuwilan tetap tidak mengacuhkan pertanyaan Giyok Bintok Ong, dan tetap terus mendesak Tiao Kyatsu. Entah mengapa, tiba-tiba timbul keberanian gadis itu. Hilang semua ketakutan dan kengeriannya terhadap Giyok Bintok Ong. Dan seperti yang telah dikatakannya tadi, pada saat-saat terakhir ternyata ia benar-benar hendak melawan semua lawannya sampai titik dahah yang penghabisan. Melihat ketenangan gadis itu, ternyata Tiao Kyatsu menjadi terpengaruh juga. Kegugupannya menjadi hilang. Maaf, nonahan. Kau jangan terburu-buru marah dulu kepadaku. Aku memang belum membawamu ke tempat gurumu, karena gurumu itu telah berada jauh dari daerah ini bersama dengan pamanku. Maksudku, sebelum kita menempuh perjalanan yang amat jauh itu, lebih dulu aku mengajakmu ke sini untuk menemui Lo Chiampuo ini. Lo Chiampuo ini ingin sekali bertemu denganmu. Guruku pergi bersama pamanmu yang bernama Tung Hai Nung Chin itu. Kemana mereka pergi? Pulang ke Teluk Pohai kau bohong lagi? Tiao Kyatsu tersenyum, sehingga menambah ketampanannya. Tidak, nona cantik. Aku berkata sebenarnya. Katanya dengan suara manis. Hei, hei. Berhenti. Jangan pacaran di depanku, tahu. Kau bisa tidak kebagian nanti Giyok Bintok Ong berteriak menengahi pembicaraan mereka. Lalu kakek itu membentak tuwilan lagi. Hei, gadis kecil. Lekaslah kau jawab pertanyaanku tadi. Apakah kau dititipkan sebuah buku dan sebutir mutiara oleh muridku itu? Tuwilan terdiam tak bisa menjawab. Timbul perang batin di dalam hati gadis itu. Ada keinginan untuk mengembalikan saja buku dan mutiara itu kepada yang empunya. Bukankah benda-benda pusaka itu memang milik Giyok Bintok Ong? Tapi di lain pihak, bila teringat akan kejahatan dan kebengisan kakek tampan itu terhadap sesama manusia, hati tuwilan menjadi tidak kerela. Ingin rasanya memusnahkan saja buku itu, biar berkurang pegangan jago tua yang mahasakti itu. Hei, kenapa kau diam saja? Apakah kau ingin digeledah dan ditelanjangi di tempat ini? Hei, kakek tampan itu berteriak lagi. Lalu ketika dilihatnya gadis itu tetap diam saja tak menjawab, ia membentak ke arah Tiau Kiat Su. Kiat Su. Telanjangi dia. Lociampua, jajangan, kasihan dia, pemuda yang biasanya juga senang bertindak brutal itu menolak. Goblok. Kalau begitu, biarlah aku sendiri yang menelanjanginya. Lociampua, jangan Tiau Kiat Su mencoba menghalangi maksud orang tua itu. Pla'a'a. Blu'ung. Hanya dengan satu gerakan kecil saja pemuda yang amat lihai itu ternyata sudah terpental jatuh oleh gebrakan Giyok bin Tokong. Selanjutnya, sekali saja tubuh kakek tampan itu berkelebat, maka di lain saat baju luar dan sedikit baju dalam di bagian punggung tuwilan telah terlepas dengan paksa. Sehingga sebagian dari punggung tuwilan yang putih bersih itu menjadi terbuka. A-a-a-i-ih gadis itu menjerit, karena bagaimanapun juga ia berusaha mengelak, tangan iblis tua itu tetap juga dapat mengenainya. Kurang ajar. Iblis tua yang tidak tahu malu tiba-tiba terdengar suara makian disertai berkelebatnya seorang lelaki muda mendatangi. Semuanya menoleh. Kau tuwilan dan Tiawukiatsu berdesa hampir berbareng, begitu melihat pemuda kurus yang ada di restoran tadi telah berada di depan mereka. Orang tua. Lepaskan gadis itu pemuda kurus itu menggeram ke arah Giyok bin Tokong. Semula kakek tampan itu memang kaget melihat kedatangan lawannya yang amat mendadak itu. Tapi begitu menyaksikan bahwa yang datang cuma seorang pemuda kurus, yang tampaknya belum tahu siapa dirinya, maka kakek itu lantas tertawa menghina. Bocah tak tahu diri. Tampaknya kau tadi malam bisa meloloskan diri dari tanganku di lembah dalam itu hehehe. Tanda seru. Dan sekarang kau kemari seorang diri hendak menuntut balas atas kematian teman-temanmu itu, hah? Iblis tua. Jadi kau kah yang membunuh ratusan pendekar di palung jurang itu? HMMH, lega benar hatiku sekarang. Tanda petik. Tiba-tiba pemuda kurus itu menarik napas lega. Tentu saja Giyok bin Tokong menjadi heran melihat sikap pemuda itu. Hei, kenapa kau? Mengapa kau menjadi lega malah teriaknya tak mengerti. Aku menjadi lega karena ternyata bukan akulah pembunuhnya pemuda itu berkata sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Wajahnya berseri-seri. Giyok bin Tokong mengerutkan keningnya, lalu menoleh ke arah Tuwilan dan Tiao Kyatsu berganti-ganti. Kakek itu tampaknya menjadi bingung dan tak mengerti akan sikap pemuda itu. Ah, kau bisa meloloskan diri dari tanganku, tapi kini. Kau tampaknya telah menjadi gila malah Giyok bin Tokong mencemooh. Sementara itu Tuwilan juga menjadi bingung pula hatinya. Dilihatnya kedua orang itu, si pemuda kurus dan Giyok bin Tokong. Benar-benar belum saling mengenal sebelumnya. Kalau begitu, siapakah yang memborgol pemuda kurus itu kemarin? Wah, celaka. Malam-malam begini sudah ketemu orang gila pula Giyok bin Tokong menggerutu, lalu memutar tubuhnya kembali ke arah Tuwilan dan tidak mengacuhkan lagi kepada si pemuda kurus. Ayuh tanda seru. Mana benda-benda itu hardiknya lagi kepada Tuwilan. Jangan hiraukan orang tua itu, Nona. Kau pergilah saja dari tempat ini. Lekas. Biarlah ku hadapi sendiri iblis tua ini. Pemuda kurus itu tiba-tiba menyelah kembali. Bocah gila. Pergilah kau dari sini. Aku paling pantang membunuh orang gila Giyok bin Tokong berbalik lagi dan berseru dengan gusarnya. Dia memang sudah gila, Lo Ciyampuwe. Kalau tidak, masakan dia berani berlaku sombong di depanku dan di depan Lo Ciyampuwe. HMMH, Lo Ciyampuwe tak perlu turun tangan sendiri. Biarlah si Opte saja yang mengenyahkannya, tiba-tiba Tiao Kiatsu berdiri dan melangkah ke depan pemuda kurus itu. Bagus. Bagus. Bolehkah aku ikut menghajarnya? Cuan Muda Acang yang sedari tadi diam saja mendadak juga ikut berbicara pula. Matanya kelihatan geram memandang lawannya itu. Nanti saja kalau dia sudah kulumpuhkan. Kau boleh berbuat sesukamu terhadap dia, Tiao Kiatsu menjawab dengan suara yang amat memandang rendah kepada lawannya. Sebaliknya pemuda kurus itu kelihatan mendongkol juga menyaksikan kecongkakan Tiao Kiatsu dan kacungnya. HMMM, Tiao Kiatsu. Meskipun kau belum pernah mengenal aku, tapi aku sudah mengenal semua keluargamu. Kau jangan coba-coba melawan aku, karena pamanmu si Tung Hai Nung Jin itu saja tak menang menghadapi aku. Pergilah katanya menahan geram. Tiao Kiatsu mengerutkan dahinya. Kau jangan membuat dan mencoba menakut-nakuti aku. Huh, siapakah kau bentaknya marah? Tangannya terkepal. Namaku Liu Yangkun. Ayah dan pamanmu sudah tahu siapa aku, pemuda kurus yang tidak lain memang Liu Yangkun itu menjawab tenang. Pengakuan Liu Yangkun itu ternyata benar-benar mengejutkan Tiao Kiatsu dan Giyok Bintok Ong. Tiao Kiatsu kaget karena ia pernah diberitahu oleh ayah dan pamannya, bahwa adiknya pernah berhubungan dengan seorang pemuda yang bernama Yangkun, bakal, pendekar penyebar maut. Sedangkan Giyok Bintok Ong terperanjat karena teringat akan cerita Butek Sintong tentang seorang pemuda bernama Chin Yangkun, yang di dalam buku rahasia tercatat pada urutan yang ketujuh. Kurang ajar. Jadi engkau kah pemuda yang telah berani menggoda dan memikat Tiao Li'ing itu? Tiao Kiatsu menggeram marah. Hei! Namamu Liu Yangkun atau Chin Yangkun Giyok Bintok Ong menegaskan dengan suara tinggi. Liu Yangkun tidak mempedulikan kemarahan Tiao Kiatsu. Sebaliknya pemuda kurus itu lalu berdiri menghadapi Giyok Bintok Ong. Kau pernah mendengar namaku pula katanya kepada kakek tampan itu. Lalu sambungnya lagi, tentang namaku, kau boleh menyebut yang mana saja. Bagaiku Shi Chin atau Shi Liu adalah sama saja. Sebab ayahku adalah Shi. Liu, tapi sejak kecil, aku telah menjadi anak angkat keluarga Chin. Tanda petik. Oh, jadi engkau lah yang ditulis pada urutan ketujuh di dalam buku rahasia itu? Sekejap Liu Yangkun tampak bingung. Tapi sesaat kemudian pemuda itu lalu tersenyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Ah, kelihatannya orang tua kerdil itu telah mempengaruhimu pula dengan ceritanya yang aneh-aneh. Jadi kau juga sudah ditemui pula oleh Butek Sintong itu. Butek Sintong? Siapakah di Aliu Yangkun atau Chin Yangkun bertanya bingung? Orang tua kerdil itu. Dia kunamakan Butek Sintong, karena bentuknya yang seperti anak-anak, namun kesaktian dan kepandainya benar-benar tidak terlawan oleh anak-anak kecil yang manapun juga. Oh, kalau orang tua itu yang kau maksudkan, aku memang pernah bertemu dengannya. Tapi kejadian itu sudah berlangsung tiga tahun yang lalu. Ketika kau membunuh Hei Engchu, tiba-tiba Aliu Yangkun menjadi tegang. Matanya seolah-olah menyala di dalam kegelapan malam yang telah melingkupi jurang itu. Tampaknya pemuda tersebut tidak suka peristiwa tentang Hei Engchu itu diungkat-ungkat kembali. Jangan sebut-sebut hal itu lagi pemuda itu membentak. Hei! Mengapa? Mengapa aku tak boleh menyebutkannya? Apakah karena Hei Engchu itu pamanmu? Atau bekas gurumu sendiri? Kau tidak ingin disebut sebagai anak durhaka, begitu Giyok Bintok Ong berteriak pula dengan tidak kalah garangnya. Bangsat! Tampaknya selain kejam, jahat dan suka menghina wanita, kau memang layak untuk dibungkam mulutmu sepanjang masa Liu Yangkun menggeram marah, lalu meloncat menerjang orang tua itu. Tapi Tiao Kyatsu yang sudah bersiap-siap itu segera mencegatnya. Terdengar suara mendesing ketika kipas besarnya secara mendadak menyambar ke arah perut Liu Yangkun. Kurang ajar. Sudah ku peringatkan tapi kau tetap juga membandel. Kau memang patut diberi pelajaran supaya Jera Liu Yangkun berseru, lalu tangan kanannya menyambar ke depan, menyongsong kedatangan kipas itu. Wu-u-u-seberes. Jari-jari tangan pemuda itu menghantam kipas Kyatsu. Aulug Tanda Seru Tiao Kyatsu menjerit kesakitan ketika tiba-tiba kipasnya pecah dan lempengan-lempengan baja tipis itu membalik mengenai lengan dan pahanya. Kontan pemuda congkak itu mendekam di atas tanah dan dari kedua buah pahanya mengalir darah segar dengan derasnya. Untunglah lempengan-lempengan kipas itu tidak mengenai perut dan dadanya, sehingga jiwanya masih dapat ditolong. Si Oya Tanda Seru Acang cepat menghambur untuk menolongnya. Tuwilan terbelalak. Demikian pula dengan Giyok Bin Tokong. Mereka sungguh tidak mengira kalau tenaga dalam Liu Yangkun ternyata sedemikian dasyatnya. Tanpa mengenakan alas apapun ternyata pemuda itu berani membentur kipas baja yang amat tajam itu. Dan hasilnya, justru kipas itulah yang hancur berantakan ketika bentrok dengan jari-jarinya. Hei! Kau memang pantas menduduki urutan ketujuh. Tapi kau jangan lekas-lekas bergembira dahulu, sebab yang akan kau hadapi sekarang adalah aku, yang berada tiga tingkat di atasmu. Hehehe, Giyok Bin Tokong membuka mulutnya sambil tertawa. Seperti halnya para ahli silap tinggi, kakek itu menjadi amat kegembira bila berjumpa dengan lawan yang berat. Persetan dengan buku rahasia itu. Aku tidak akan percaya pada urutan-urutan nama itu sebelum aku membuktikannya sendiri. Dan aku juga tidak peduli apakah namaku tercantum atau tidak di dalam buku itu. Yang penting adalah orangnya. Meskipun namaku tidak tercantum di dalam buku itu, Tapi kalau aku bisa mengalahkanmu, apa mau dikata Liu Yangkun menyahut dengan suara tinggi? Bagus. Pendapat itu benar-benar cocok dengan hatiku. Nah, kalau begitu kita tak perlu banyak omong lagi. Ayuh kita tentukan, siapa yang lebih tinggi di antara kita ini. Selesai bicara iblis tua itu lalu menerjang Liu Yangkun. Dengan jari-jari terbuka seperti cakar Garuda, Orang tua itu mencengkeram ke arah pundak dan serangkum udara berbau amis ikut berhembus ke arah hidung Liu Yangkun. Dengar tangkas pemuda itu menghindar ke kiri. Kemudian berbareng dengan itu tubuhnya berputar ke kanan, Seraya menjulurkan kaki kanannya ke depan dalam jurus Liongong Sao Te'e, Raja Naga menyapu tanah. Kaki itu menyerang kedua lutut lawannya. Jurus itu sebetulnya tidak istimewa, Namun kecepatan dan kekuatannya lah yang sangat mendebarkan hati Giyok Bin Tok Ong. Kaki pemuda itu rasa-rasanya lalu berubah menjadi puluhan banyaknya Dan angin yang amat dingin tiba-tiba saja terasa mendebar, Menyentuh kulit Giyok Bin Tok Ong, Sehingga kakek itu hampir menggigil karenanya. Hembusan hawa amis yang keluar dari tangan Giyok Bin Tok Ong tadi segera punah dihantam gelombang udara dingin itu. Bagus kakek tampan itu memuji, Lalu menggeliat menghindari kaki lawannya. Tapi betapa kagetnya kakek itu ketika kaki lawannya itu menjadi bertambah panjang dan tetap mengejarnya. Tak ada jalan lain lagi bagi kakek itu selain menangkis serangan kaki tersebut dengan siku tangannya. Beres! Liu Yangkun terjengkang dan kemudian jatuh terduduk. Sedangkan Giyok Bin Tok Ong yang mempunyai posisi yang tidak atau kurang menguntungkan itu terlempar ke belakang, Sehingga membentur dinding jurang. Keduanya, Sama-sama terluka bagian dalam tubuhnya. Hanya saja tampaknya kakek tampan itu lebih parah bila dibandingkan dengan Liu Yangkun. Bangsat kecil tanda seru. Aku benar-benar telah berlaku semirono menghadapi engkau. Seharusnya sejak semula aku menyadari bahwa kau adalah orang yang juga ikut terdaftar dalam buku rahasia Giyok Bin Tok Ong Menggeram seraya mengusap darah yang menetes dari mulutnya. H. M. 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 H. Aku pun tak menyangka orang setua kau masih juga mampu menahan tendanganku, H. H. Liu Yangkun berkata pula sambil berludah. Ludah yang telah bercampur dengan sedikit darah pula. Sementara itu Tuwilan dan Tiao Kiatsu benar-benar bergetar hatinya menyaksikan gebrakan pertama yang sangat Mendebarkan itu. Mereka sungguh merasa sangat kecil bila diperbandingkan dengan kedua jago sakti itu. Dan bagi Tiao Kiatsu, apa yang telah dilihatnya itu benar-benar menggugah kesadarannya. Ternyata semua yang dipelajarinya dan dimilikinya selama ini belumlah apa-apa bila dibandingkan dengan kepandaian pemuda kurus itu. Beberapa saat kemudian pertempuran antara Giyok Bintok Ong dan Liu Yangkun itu pun berlangsung pula dengan sengitnya. Mula-mula mereka masih mengandalkan ketangkasan dan keterampilan kaki tangan mereka yang dilandasi Ginkeng serta Luwakang mereka. Namun setelah beberapa juru selamanya mereka belum juga dapat mengatasi lawannya, keduanya lalu meningkatkan kemampuan masing-masing dengan ilmu andalannya. Sambil memukul dan menyerang, berulang kali Giyok Bintok Ong membuka dan menutup telapak tangannya. Dan di dalam arna pertempuran itu pun segera tersebar bau wangi, busuk, kecut, amis dan lain sebagainya. Dan setiap bau tersebut ternyata mempunyai pengaruh sendiri-sendiri. Ada yang begitu terhisap membuat kepala menjadi pening. Ada yang membuat mata menjadi mengantuk. Ada pula yang mengakibatkan seluruh aurat-urat di dalam tubuh menjadi lemas. Malahan ada pula yang begitu terhisap membuat orang menjadi hilang kesadarannya. Sebaliknya dari bibir liu yang kuni yang terkatup rapat itu tiba-tiba terdengar suara desis yang amat tajam, menyerupai desis ular kobra yang sedang marah. Dan selanjutnya hawa dingin yang tadi telah membuat Giyok Bintok Ong kedinginan, menjadi berlipat ganda lagi dinginnya. Begitu dinginnya Arna itu sehingga rasa-rasanya telah terjadi badai sel-jauh di dalam jurang itu. Tapi yang sangat menderita adalah Tuwilan, Tiawkyatsu dan Acang. Ketiga orang yang sebenarnya juga bukan orang sembelarangan itu ternyata tidak tahan menerima hantaman. Gelombang udara dingin yang bercampur dengan bau-bauan berbahaya itu. Dengan tubuh dan perasaan yang tidak keruan, mereka beringsut menjauhi Arna pertempuran itu. Gila! Orang itu betul-betul gila! Acang, ayolah gendong aku keluar dari tempat ini Tiawkyatsu yang terluka pahanya itu mengeluh. Nanti kita kembali lagi setelah pemuda itu dapat dijinakan oleh Giyok Bintok Ong. Demikianlah ketiga orang itu melihat pertempuran tersebut dari kejauhan. Tuwilan agak lebih baik keadaannya daripada Tiawkyatsu dan Acang. Dengan potok cu yang tersimpan di dalam sakunya gadis itu terbebas dari pengaruh racun yang disebar oleh Giyok Bintok Ong. Namun demikian gadis itu tidak terbebas dari pengaruh udara dingin yang menghembus dari tubuh Liu Yangkun. Sementara itu pertempuran antara dua jago silat kelas tinggi itu benar-benar semakin dasyat dan mengerikan. Liu Yangkun yang masih muda itu telah mengeluarkan ilmu andalannya, Kim Choa Ihoat yaitu sebuah ilmu silat aneh dan mengerikan. Dengan Leong Chu Ikangnya yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan, pemuda itu mempermainkan sendi-sendi tulangnya, sehingga pemuda itu dapat bergerak lemas seperti sebuah boneka dari karat tangan dan kakinya bisa memanjang dan memendek sesuka hatinya sementara sambungan siku dan lututnya dapat ditekuk ke muka dan ke belakang pula tanpa kesukaran. Dapat dibayangkan betapa repotnya Giyok Bintok Ong menghadapi ilmu lawannya yang masih sangat muda itu. Tubuhnya terpaksa jatuh bangun menghindari gerakan lawan yang luar biasa aneh dan tak lumerah manusia itu. Padahal serangan udara dingin itu benar-benar amat melelahkan tubuhnya, sehingga hampir saja kakek iblis itu menjadi putus asa karenanya. Untunglah ketika mendapatkan waktu untuk bernafas, kakek itu memperoleh kesempatan untuk mengeluarkan senjata andalannya. Dua aaaar. Sebuah ledakan yang mahadasyat membuat liu yang kun terlempar jauh tinggi ke udara, untuk kemudian seperti layang-layang putus pemuda itu jatuh kembali ke atas tanah. Beruk. Pemuda itu jatuh berdebam di atas tanah. Tapi dengan tangkas pemuda itu bangkit kembali. Dari sudut bibirnya menetes darah segar. Tubuhnya sedikit terhuyung-huyung dan pakaiannya sekarang menjadi compang-camping akibat ledakan itu. Namun demikian kulit tubuhnya tetap utuh tak kurang suatu apa sehingga diam-diam Giyok Bintok Ong merasa heran dan takjub juga. Selama ini tak seorang pun bisa hidup, apalagi masih utuh badannya, terkena senjata pek, kolektan, peluru petir, kepunyaannya itu. Leblis tua. Kau benar-benar keji dan licik luar biasa. Tak heran ratusan pendekar persilatan itu telah mati di tanganmu. HMM, untunglah aku yang terkena senjata peledakmu itu. Kukira kalau orang lain akan hancur berserakan dihantam pelurumu itu, liu yang kun menggeram dengan suara terengah-engah. Bagaimanapun hebat dan kuat tenaga dalamnya, namun ledakan peluru lawannya tadi benar-benar menggoncangkan tubuhnya dan melukai bagian dalam badannya. Anak iblis. Anak stan. Tampaknya kau mempunyai ilmu kebal tiat posan sehingga kulitmu menjadi liat dan tulangmu menjadi keras seperti besi. Tapi pertempuran ini belumlah selesai. Peluruku masih banyak dan aku tak percaya ilmu kebalmu dapat bertahan terus-terusan, Giyok Bintok Ong menantang dengan suara penasaran. Sementara itu, melihat keadaan liu yang kun itu, tuwilan menjadi terharu dan tak sampai hatinya. Bagaimanapun juga, pemuda itu datang untuk menolong dia. Maka tanpa memikirkan keselamatan dirinya lagi, tuwilan lalu berlari menghampiri liu yang kun. Taiyap. Kau jangan mempertaruhkan jiwamu hanya untuk menolong aku. Tinggalkan saja aku di sini. Biarlah kakek itu membunuh aku, gadis itu memohon dengan suara sungguh-sungguh. Liu yang kun terkejut melihat gadis yang hendak diselamatkannya itu ternyata belum juga pergi meninggalkan jurang itu. Kini dengan keadaan dirinya yang sudah terluka dalam itu si gadis malah datang mendekati dia. Bagaimana pula dia harus menyelamatkan gadis itu? Nona tanda seru. Kenapa kau belum juga meninggalkan tempat ini? Pergilah cepat selagi aku masih bisa menghalanginya liu yang kun membentak. Tidak. Aku tidak akan pergi kalau liu taiyap tidak mau pergi. Hahaha. Jangan bermimpi kalian bisa meninggalkan aku. Kalian berdua harus mati di tempat ini. Nah, bersiaplah giyok bintok ong cepat menghentikan perdebatan mereka, sementara tangannya telah mempersiapkan sebutir peluru pek klektan lagi. Nona. Cepatlah kau lari dari tempat ini. Cepat di dalam kegelisahan dan kekhawatirannya liu yang kun berteriak ke arah tuwilan. Tidak. Aku tidak mau meninggalkan liu taiyap sebaliknya tuwilan juga menjerit dan kemudian malah menghambur datang, serta memeluk badan pemuda yang sedang mati-matian menolongnya itu. Dan gadis itu sama sekali juga tidak peduli lagi kalau tubuh atasnya yang nyaris terbuka itu akan terlihat oleh orang lain. Mendadak badan liu yang kun bergetar dengan hebatnya. Penaga sakti liong cuikeng yang berada di dalam tubuh pemuda itu tiba-tiba bergolak dengan dasyatnya, sehingga pemuda itu sendiri menjadi kewalahan mengendalikannya. Otomatis hawa dingin yang melancar dari tubuh pemuda itu pun semakin menjadi berlipat ganda pula dasyatnya. Namun anehnya, darah yang mengalir di dalam tubuh pemuda itu sebaliknya justru menjadi panas malah. Begitu panasnya sehingga pemuda itu menjadi kegerahan dibuatnya. Nona, kau, kau pergilah. Jangan peluk aku. Sangat berberbahaya. Kau, kau ohoh seperti orang yang sedang mabuk liu yang kun mencoba menasehati tuwilan agar menjauhi dirinya. Matanya semakin lama semakin merah dan hampir tak mau lekang dari leher yang jenjang serta punggung yang mulus kepunyaan tuwilan itu. Tapi gadis itu sama sekali tak menyadari akan datangnya bahaya yang lain itu karena semakin tidak tahan menghadapi hawa dingin yang melanda udara di sekitarnya, gadis itu justru semakin melekatkan tubuhnya ke badan liu yang kun yang panas. Gadis itu baru menjadi kaget ketika liu yang kun yang dipeluknya itu tiba-tiba menggeram hebat, lalu, balas memeluk dirinya, dan, menciumi leher serta punggungnya yang terbuka itu dengan penuh nafsu. Ini, ini, oh, tai hiap, kau. Kau kenapa tuwilan menjerit dan meronta-ronta? Kulitnya merinding. Namun seperti seekor binatang buas yang kelaparan, liu yang kun terus saja menerkam dan tak mau melepaskan mangsanya, tuwilan. Sifatnya yang halus dan suka menolong tadi seketika menjadi hilang, dan tiba-tiba saja berubah menjadi buas tak terkendalikan lagi. Untunglah sebelum semuanya menjadi terlanjur, serangan dari Giyok bin Tok Ong datang menyelamatkannya. Siu Uut. Serangkum angin beracun mendahului jari-jari Giyok bin Tok Ong yang menotok ke arah ubun-ubun liu yang kun dan bau busuk pun segera menyebar menusuk hidung. Meskipun sedang lupa diri, ternyata liu yang kun tidak lupakan keselamatan dirinya. Melihat dirinya dalam ancaman bahaya, otomatis tangannya melepaskan tubuh tuwilan, kemudian menyongsong serangan lawannya dengan kekuatan penuh. Vla-a-a-a-a-ah! Vla-an-an-ah! Kedua telapak tangan mereka yang penuh sin-keng itu bertemu di udara. Suaranya nyaring menggetarkan udara malam di dalam jurang itu. Dan akibatnya sungguh hebat sekali. Masing-masing terpental balik dengan kuatnya, bagaikan dua buah bola karat yang saling berbenturan di udara, untuk kemudian jatuh bergulingan di atas tanah. Meskipun tidak berada langsung pada garis pukulan kedua orang sakti itu, namun karena tuwilan tadi juga berada di dalam arna pertempuran tersebut, maka dia juga ikut terkena sambar angin pukulan mereka pula. Bahkan seperti dihempaskan oleh hembusan badai yang amat kuat, tubuh gadis itu ikut terlempar pula ke arah yang berbeda. Walaupun demikian, ketika bangun kembali, dan melihat tubuh Liu Yangkun tergeletak tidak jauh dari tempatnya, gadis itu segera berlari menubruknya. Lupa sudah gadis itu akan perangai Liu Yangkun yang menakutkan dan mendirikan bulu Roma tadi. Kali ini keadaan Liu Yangkun tampaknya benar-benar amat parah. Dari mulut dan hidung itu tampak keluar darah. Tapi dengan demikian kebuasan yang tadi tampak dengan tiba-tiba menguasai jiwa pemuda itu justru menjadi lenyap malah. Kini pemuda itu kelihatan normal kembali. Malah ketika melihat tuwilan datang menubruknya, pemuda itu segera bangkit pula dengan tertatih-tatih. Kemudian ketika dilihatnya, Giyok Bin Tok Ong juga terkapar di atas dan sedang berusaha untuk bangun. Pemuda itu bergegas menarik lengan tuwilan untuk dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Pemuda itu masih melihat bahaya yang mengancam jiwa mereka, karena di telapak tangan iblis tua itu masih tergenggam peluru pek-klektan itu. Dan secara tidak sengaja pemuda itu berjalan menuju palung jurang yang dinamakan orang lembah dalam itu. Namun sungguh tidak beruntung bagi mereka, karena malam itu langit amat cerah, bintang bertaburan, dan bulam pun bersinar dengan terangnya, sehingga jurang itu menjadi terang-benderang pula sampai ke sudut-sudutnya. Apalagi saat itu tidak ada kabut yang melintas di dalam jurang itu. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua telah jauh meninggalkan arena tersebut, tetap saja dapat dilihat oleh Giyok bin Tok Ong yang juga sudah siuman dari getaran pukulan Liu Yangkun. Dengan menahan geram iblis tua itu mengumpat dan terhuyung-huyung mengejar mereka. Tangan kanannya teracung ke atas, siap untuk melontarkan pek-klektan yang tergenggam di dalam tangannya. Cepat, Nona! Kita turun ke dalam palung jurang itu. Kita bersembunyi di sana, Liu Yangkun berbisik dengan suara tegang. Biarpun dengan amat sukar, karena dua-duanya memang telah menderita luka dalam, namun ternyata mereka dapat juga menuruni tebing terjal itu. Tapi ketika mereka sudah hampir mencapai dasar palung, tiba-tiba tuwilan yang keadaan tubuhnya agak lebih baik daripada Liu Yangkun melihat Giyok bin Tok Ong sudah mencapai puncak tebing itu pula. Malah dari atas iblis tua itu melemparkan peluru pek-klektan yang ada di tangannya ke bawah, ke arah mereka. Liu Taihiap, awan aas gadis itu memekai kuat-kuat. Liu Yangkun juga melihat bahaya itu. Dengan sigap lengannya menyambar pinggang tuwilan, kemudian menghentalkan kakinya untuk meloncat sejauh-jauhnya ke samping agar terhindar dari letusan peluru pek-klektan lawannya itu. Wuut! Ba-a-a-ar. Peluru itu lewat di samping mereka kemudian jatuh ke tanah di dasar palung itu dengan kerasnya. Terdengar suara ledakan menggelegar yang mengguncangkan seluruh isi palung jurang tersebut, sehingga batu-batu kecil tampak berguguran ke bawah, seperti sebuah bukit yang mau runtuh saja layaknya. Dan berbareng dengan itu tercium pula bau busuk yang amat keras dari lobang bekas ledakan tersebut. Dan bau tersebut benar-benar mengganggu pernafasan mereka. Biarpun telah meloncat menghindar namun hembusan anginah yang diakibatkan oleh ledakan itu tetap saja melemparkan mereka sampai tiga tombak jauhnya dari tempat mereka semula. Untunglah dasar palung jurang tersebut sudah mereka capai tadi, sehingga mereka tidak terhempas dari tempat yang tinggi ketika ledakan itu terjadi. Namun bau busuk itu masih tetap saja membuat pening kepala mereka berdua. Bangsat! Jangan lari kalian tanda seru. Ayoh, terimalah sebutir palektan lagi melihat korbannya masih bisa lolos, Giyok Bintok Ong berteriak penasaran. Kemudian sambil mengeluarkan sebutir palektan lagi, kakek itu bergegas menuruni tebing mengejar kedua muda-mudi itu. Tapi karena kakek itu pun juga sudah terluka pula, maka gerakannya juga tidak lebih cepat daripada Liu Yangkun maupun Tuwilan. Liu Yangkun dan Tuwilan berjalan tersaruk-saruk melangkai gundukan makam yang berpuluh-puluh banyaknya itu sementara agak jauh di belakang mereka Giyok Bintok Ong dengan jalannya yang juga terhuyung-huyung itu, tampak berusaha mengejar mereka. Namun karena Liu Yangkun harus melawan rasa peningnya, apalagi ia harus setengah menyeret bebannya, yaitu Tuwilan, maka jarak di antara mereka pun juga semakin dekat pula. Sehingga ketika pemuda itu telah berada di mulut gua yang dimasuki oleh Tuwilan kemarin, jarak di antara mereka sudah cukup bagi Giyok Bintok Ong untuk melemparkan peluru mautnya. Liu, Liu Taihiap, dia, dia telah berada di belakang kita Tuwilan berdesah dengan suara serah karena gelisah dan takutnya. Gila! Iblis tua itu benar-benar sulit dilawan, terutama senjata peledaknya Liu Yangkun berdesah khawatir pula. Khawatir terhadap keselamatan Tuwilan. Hahaha! Mau lari kemana lagi kalian sekarang? Nih, terimalah sebutir palektan lagi untuk meledakan tubuh kalian berdua, hehehe! Keh, kakek itu mengejek seraya mengayunkan tangannya yang mencengkeram peluru mautnya. Syee Yee Yee Ngui! Tapi pada saat yang bersamaan, tiba-tiba di depan Liu Yangkun dan Tuwilan berkelebat dua sosok bayangan, yang dengan cepat berusaha melindungi mereka dari keganasan peluru Peklektan itu. Dan dua sosok bayangan tersebut adalah Hang Gi Hiap Soe Tian Hai dan Hang Li Ukun Yap Kiong Li. Masing-masing mengerahkan pukulan udara kosongnya untuk mengembalikan senjata maut itu. Pangeran Yap Kiong Li masih sempat menyapa Liu Yang Kun, sementara Soe Tian Hai hanya melemparkan senyumnya saja kepada pemuda itu. A-a-ah Liu Yang Kun memekik kecil begitu mengenali kedua orang itu. Tapi di lain saat otaknya segera teringat kembali akan bahaya yang mengancam mereka semua. Oleh karena itu teriaknya kuat-kuat, awa-a-as. Benda itu akan meledak. Hindarilah dia jauh-jauh. Cepat-a-at. Peluru maut itu terpental balik terkena dorongan angin pukulan Soe Tian Hai dan Yap Kiong Li. Tapi hal itu justru mempercepat ledakan peluru maut tersebut. Dua-a-ar. Sekali lagi tempat itu digetarkan oleh suara ledakan yang mahadasyat. Dan empat orang yang berada di dekat ledakan itu pun segera terlempar ke udara, untuk selanjutnya jatuh kembali ke atas tanah dengan luka dalam yang cukup parah. Untunglah dalam kesempatan yang amat mendesak tadi Liu Yang Kun cepat mendorong tubuh tuwilan sekuatnya, sehingga waktu ledakan itu terjadi, tuwilan telah terlempar menjauhi arna. Meskipun demikian tubuh gadis itu masih terguncang juga dengan hebatnya. Soe Tian Hai yang terhempas oleh daya ledakan peluru pek klektan itu jatuh ke tanah dalam posisi tetap berdiri. Namun demikian seluruh pakaian yang ia kenakan telah hancur compang camping. Tidak ada luka yang menggores kulit dan daging pendekar sakti itu, tapi dari sudut bibirnya tampak menetes darah segar. Sungguh amat berbeda dengan keadaan Yap Kiong Li. Jagowan nomor satu dari kota raja itu ternyata lebih parah keadaannya daripada Soe Tian Hai. Selain terbanting ke tanah dengan pakaian yang compang-camping, pendekar itu ternyata terus tergeletak dan tak bisa bangun kembali. Dari mulut dan hidungnya mengalir darah yang cukup banyak pula. Tapi yang paling parah adalah Liu Yang Kun. Tiga kali terhempas oleh ledakan pek klektan itu benar-benar membuatnya tak berdaya. Pemuda sakti itu lalu pingsan begitu tubuhnya terbanting di atas tanah. Sebaliknya yang paling ringan adalah tuwilan. Selain rasa pening dan getaran yang mengguncangkan isi dadanya itu, gadis itu hampir tidak mengalami luka dalam yang berarti. Hanya saja hembusan angin ledakan itu ternyata juga masih mampu menyobek-nyobek pakaian yang masih tersisa di badannya, meskipun juga tidak separah yang lain. Tuwilan terhempas di dekat mulut gua itu bersama dengan tubuh Liu Yang Kun. Dan ketika gadis itu bangkit berdiri, terasa buku pemberian Ang Leng Kok Jin itu terjatuh dari sakunya yang telah bolong. Gadis itu bergegas memungutnya. Namun gadis itu menjadi heran melihat ada empat buah buku di bawah kakinya. Dalam keadaan bingung dan tergesa-gesa, gadis itu segera mengambil saja semuanya. Lalu dengan maksud untuk segera menyelamatkan diri dari kejaran Giyok Bin Tok Ong, gadis itu lalu buru-buru menyeret tubuh Liu Yang Kun masuk ke dalam lobang gua itu. Bangsat! Jangan lari Giyok Bin Tok Ong berseru dan mempersiapkan sebutir palektan lagi. Tapi dengan gagah perkasa Soe Tian Hai berdiri menghalanginya. Sambil mengerahkan Ang Pek Xin Kang, tenaga sakti merah dan putih, ke ujung jari tangannya, pendekar sakti itu mengayunkan tangannya menyelang ke depan. Dan sekejap kemudian selarik sinar berwarna kemerahan melesat dari ujung jari tangan tersebut, menuju ke arah perut Giyok Bin Tok Ong. Bukan main terkejutnya iblis tua itu. Meskipun tubuhnya telah menderita luka dalam yang cukup parah, namun sebagai orang yang memiliki kesaktian tinggi, orang tua itu dengan cepat bisa melihat ilmu Soe Tian Hai yang berbahaya itu. Orang tua itu berusaha mengelak selisanya. Tapi karena dia juga tidak ingin kehilangan Tuwilan dan Liu Yang Kun, maka sedapat-dapatnya pula ia membidik lubang guat tersebut dengan peluru pek, klektan yang digenggamnya. Maka dalam waktu yang hampir bersamaan, beberapa hal telah berlangsung dengan cepatnya. Si Eying peluru maut itu meluncur ke arah sasarannya. SSRRRT sinar merah yang keluar dari ujung jari tangan Soe Tian Hai itu memotong ujung lengan baju Giyok Bin Tok Ong, kemudian mengiris pula lembaran baju yang menutup perut orang tua itu beserta sedikit kulit dagingnya juga, sehingga yang terakhir ini tampak meringis kesakitan. Dua pek, klektan yang meluncur masuk ke dalam lubang gua itu meledak dengan hebatnya. Begitu dasyatnya ledakan peluru pek, klektan yang masuk ke dalam lubang kecil itu, sehingga dinding tebing di mana lubang gua itu berada tampak bergetar dengan hebatnya. Dan sejenak kemudian terdengar suara gemuruh, ketika tembok tebing yang tinggi itu longsor ke bawah. Suasana di tempat itu pun lantas seperti neraka. Debu mengepul tinggi. Dan suara hiruk pikuk yang memekakkan telinga. Sementara batu-batuan sebesar gajah tampak melayang berjatuhan ke bawah, bersama dengan ratusan ton batu kerikil dan tanah. So Tian He cepat menyambar tubuh Hal Li Ukun Yap Kiong Li dan membawanya lari dari tempat itu. Dengan tangkas pendekar sakti itu berlari ke tebing yang lain, kemudian merayap keluar dari lembah dalam yang amat mengerikan itu. Giyok Bin Tok Ong yang tidak menyangka bahwa senjata peledaknya bisa meruntuhkan dinding tebing tinggi itu, menjadi ketakutan akhirnya. Dengan sekuat tenaga yang masih tersisa pada dirinya, orang itu terpincang-pincang pula melarikan diri. Sambil terbatuk-batuk akibat debu yang tebal itu Giyok Bin Tok Ong mati-matian merayap pitebing terjal tersebut. Beberapa kali kakinya tergelincir, sehingga tubuhnya kembali melorot turun. Namun demikian, orang tua itu tidak menjadi putus asa. Ketakutan akan terkubur hidup-hidup di dasar palung itu membuatnya mampu menaiki tebing terjal tersebut. Sementara itu neraka di dalam palung jurang itu pun berlangsung terus hingga selesai. Debu yang tersebar tampak membubung tinggi mencapai awan. Dan akhirnya, hampir separuh dari palung yang disebut orang dengan lembah dalam, di mana ratusan pendekar persilatan menemui ajalnya dan dikuburkan pula itu, kini tampak hampir rata dengan dasar jurang itu. Sou Tian Haimi letakkan tubuh Yap Kiong Li di atas sebuah batu besar, lalu menonton tebing longsor tersebut dari kejauhan. Lima orang pengawal Yap Kiong Li yang menunggu di tempat itu cepat menyongsongnya. Semuanya terperanjat melihat keadaan pemimpin mereka yang tergolek diam di atas batu itu. Sou Tai Hiap Ada apa dengan Yap Tai Hiap ini mereka berseru dengan suara khawatir. Dan semuanya menatap wajah Sou Tian Hai yang lusuh, kotor dan penuh debu itu dengan pandang macu heran. Apalagi menyaksikan pakaian Sou Tian Hai yang hancur itu. Saudara Yap menderita luka dalam karena terkena ledakan senjata seseorang. Cepatlah kalian bantu memulihkan tenaganya dengan saluran sin keng saudara, Sou Tian Hai berkata datar serta agak sendu. Ada sepercik penyesalan di dalam dada pendekar ini karena tak mampu menolong pangeran Li Uyang Kun tadi. Uuu Saudara Sou, dimanakah pangeran Yang Kun tadi? Apakah beliau selamat? Tiba-tiba Yap Kiong Li menggeliat dan bertanya dengan suara serak. Sou Tian Hai berpaling. Dipandangnya sahabatnya itu dengan wajah penuh penyesalan. Maaf, saudara Yap. Aku gagal menyelamatkannya. Iblis tua itu benar-benar lihai sekali. Aku tak mampu menjinakan senjata peledaknya, sehingga pangeran Yang Kun terkubur di dasar palung itu bersama teman gadisnya. Apakah Yap Kiong Li berseru kecewa sekali. Hilang sudah bayangan kegembiraan Kaisar Hon di hatinya. Sebaliknya pendekar istana itu tak berani membayangkan, apa jadinya bila berita itu nanti didengar oleh Baginda Kaisar Hon. Pangeran Yang Kun terkubur di bawah reruntuhan tanah longsor itu anggota sacap miwi yang siang tadi memberi laporan tentang pangeran itu berseru kaget pula. Sudahlah saudara Yap, kau tak perlu bersedih hati. Semuanya memang di luar kemampuan kita. Lihat saja, kau terluka parah dan aku pun menjadi sedemikian rupa. Hancur seluruh pakaian ku, eh tiba-tiba Soe Tianhai tersentak kaget. Kedua tangannya sibuk mencari kesana kemari antara pakaiannya yang telah compang-camping. Kau kehilangan sesuatu, saudara Soe Yap Kiong Li bertanya dengan kening berkerut. Selaka buku-buku itu telah hilang Soe Tianhai berseru tertahan. Buku-buku? Buku apakah itu? Pendekar sakti itu menghela napas panjang. Matanya memandang palung jurang yang kini telah hampir rata dengan tanah itu. Buku-buku pusaka peninggalan Bit Boong, si Raja Kelelawar, almarhum, tampaknya telah terjatuh dari sakuku dan ikut terkubur di dalam palung itu, katanya pasrah. Bit Boong yang sangat terkenal pada ratusan tahun yang lalu salah seorang dari anggota Satchap Miwi itu menegaskan dengan kaget. Kau pernah mendengar nama itu Soe Tianhai menoleh dan bertanya. Tentu saja, Soe Tai Yap. Siapakah yang tak pernah mendengar nama tokoh hitam yang sangat terkenal itu? Demikian termasuhurnya tokoh itu sehingga namanya telah beberapa kali dipakai oleh anak muridnya untuk menghidupkan kembali masa kejayaannya, orang itu menjawab. Hanya saja yang sangat membingungkan hati kami adalah mengapa buku peninggalan iblis terkenal itu berada pada Soe Tai Yap. Soe Tianhai menunduk lesu. Raut wajahnya tak menunjukkan kegembiraan ketika menjawab pertanyaan itu. Iblis itu masih terhitung sebagai keluarga ku, keluarga Soe. Beliau adalah adik dari kakek buyutku sendiri. Itulah sebabnya semua pusaka warisannya berada di tanganku. Tapi, buku-buku itu telah hilang sekarang, sehingga tinggal pisau dan mantel pusakanya saja yang tersisa, pendekar sakti itu menerangkan seraya mengeluarkan lipatan mantel pusaka dan pisau berdarah itu dari lipatan ikat pinggangnya, untuk kemudian mengenakannya sekalian di tubuhnya agar tidak hilang. Semuanya melongo menyaksikan Soe Tianhai yang bertubuh tinggi besar itu. Pendekar sakti itu menjadi sedemikian gagah dan kerennya setelah mengenakan mantel lebar yang menutupi pundak dan seluruh tubuhnya itu. Pakainya yang compang-camping itu kini telah tertutup oleh warna hitam mengkilat dari mantel pusaka yang sangat bersejarah tersebut. Dan ketika mantel itu sedikit tersingkap oleh angin yang bertiup, tampaklah gagang pisau pusaka yang dihias permata berlian itu berkeredep seperti belasan kunang-kunang di malam hari. Sekejap mereka tertegun. Entah mengapa, tiba-tiba saja timbul rasa segan dan ngeri di hati mereka melihat dandanan pendekar sakti itu. Dan entah apa sebabnya pula tiba-tiba kegelapan malam di dalam jurang itu menimbulkan perasaan takut di hati mereka. Agaknya memang sudah benar-benar saatnya aku mengenakan ciri-ciri kebesaran keluargaku untuk menghadapi iblis yang mengganggu dunia persilatan seperti orang tua yang membawa senjata peledak itu sekarang, pendekar itu berkata perlahan. Lalu sambungnya lagi, dan juga, sekalian, untuk mengembalikan nama baik benda-benda pusaka ini, yang semula memang dikenakan oleh pendekar besar pembela keadilan. Ini, inikah mantel pusaka yang tidak mempain oleh senjata tajam itu anggota SACAP MIWI tadi bertanya lagi dengan suara gemetar. So Tian Hai mengangguk. Namun yang kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Hyep Kiong Li sendiri, bukan So Tian Hai. Tentu saja. Aku pun pernah melihat benda itu sebelumnya. HMMH, apakah kau tidak percaya? Apakah kau ingin mencobanya pendekar istana itu menegaskan sambil tersenyum? Ah, mana kami berani? M. Isalkan kami berani mencobanya juga, toh kami juga takkan bisa membuktikan kekebalan mantel pusaka itu, orang itu merendahkan dirinya. Hei, kenapa begitu Yap Kiong Li bertanya tak mengerti? Sambil tersenyum orang itu menjawab, habis bagaimana kami bisa membuktikannya kalau untuk mengenainya saja kami tak mampu? Ah, saudara ini bisa saja memuji orang dan merendahkan diri sendiri. Siapakah yang tidak tahu kehebatan para anggota SACAP MIWI? Kukira perbedaan kita hanya pada soal nama saja. Tapi dalam hal kepandaian, kukira kita tidak berselisih banyak. Aku berani bertaruh kepandaian saudara masih lebih atas bila dibandingkan dengan jago-jago esilat semacam Kongtong Cinjin dan Ui Bunting itu. Padahal mereka adalah ketua-ketua partai persilatan yang terkenal, Soe Tian Hai menolak pujian itu. Wah, kalau sekarang, jelas Soe Tian Hai yang terlalu menaikan kedudukan kami, orang itu cepat-cepat menyanggahnya. Demikianlah, setelah cukup beristirahat dan yakin kalau mereka sudah tidak mungkin lagi menolong pangeran Yangkun, mereka lalu kembali pulang ke kota Soh Chiu. Yap Kiong Li yang terluka parah itu terpaksa mereka gotong bersama-sama secara bergantian. Dan kedatangan mereka di malam buta itu ternyata sudah dinanti-nanti oleh para penduduk. Ledakan dasyat yang disertai oleh kepulan debu itu ternyata dapat didengar dan dilihat juga oleh para penduduk kota. Namun karena tempat kejadian tersebut berlangsung lagi di lembah dalam itu, maka tak seorang pun dari mereka yang berani menjenguknya. Karena malam sudah terlalu larut maka rombongan itu terpaksa menginap di rumah mendiang Kang Lam Khoi Yap. Dan di dalam rumah itu ternyata sudah bertambah lagi dengan para pendekar baru yang belum lama tiba di kota itu. Meskipun terlambat mereka tetap akan membantu mencari dan memburu si iblis penyebar maut itu. Kong Tong Chin Jin dan Ui Bun Ting sangat kaget melihat Hang Li Ukun Yap Kiong Li digotong dan terluka parah seperti mereka. Apakah Cui telah berjumpa lagi dengan orang tua yang kita curigai bagai si iblis penyebar maut itu? Kong Tong Chin Jin segera menanyakan. Ah, mengapa Chin Jin masih segan-segan juga untuk mengatakan bahwa iblis tua yang telah membunuh ratusan saudara-saudara kita itu adalah si iblis penyebar maut? Apakah Chin Jin masih sang si Ui Bun Ting memotong perkataan sahabatnya itu? Entahlah, saudara Ui. Hatiku menjadi agak ragu, sebab mendiang Kang Lem Kowai Hiap pernah menyebutkan bahwa iblis penyebar maut itu bertubuh jangkung. Padahal seperti telah kita lihat semua, orang tua yang ada di dalam lembah itu bertubuh biasa saja dan tidak jangkung. Ah, Kang Lem Kowai Hiap bisa saja salah lihat. Orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam kegelapan malam, bentuknya tentulah menjadi berbeda atau cenderung menjadi agak lebih panjang. Sudahlah, saudara Ui. Kita semua memang kurang mendapatkan data-data mengenai ciri si iblis penyebar maut itu. Sampai sekarang kita memang hanya bisa mencurigai saja kepada seseorang, sebelum orang itu sendiri mengaku bahwa memang dialah si iblis penyebar maut itu, Hang Gih Hiap Soe Tian Hai menengahi. Lalu katanya lagi, namun yang terang kami tadi memang telah jumpa lagi dengan orang tua itu. Malah kami sempat bertempur pula, meski hanya sejurus. Kemudian serba sedikit Soe Tian Hai menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam jurang itu bersama Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Tapi atas isyarat pendekar dari istana itu, Soe Tian Hai tidak menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Pangeran Liu Yang Kun. Senjata peledak? Ah, ketika melawan ratusan pendekar persilatan kemarin dia belum mengeluarkan benda mautnya itu. Itupun dia sudah bisa membinasakan kita semua. Apalagi kalau dia, wah, wah Kong Tong Chin Jin berdasah ngeri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya, benda itu hanya sebesar kepalan tangan, namun daya ledaknya hebat bukan main. Rasa-rasanya bukit pun bisa runtuh dihantamnya Yap Kiong menambahkan. Meskipun demikian orang itu dapat juga dilukai oleh Soe Tai Hiap dengan Tai Lek Pek Kong Chiangnya yang mahadasyat itu. Ah, Saudara Yap sungguh pandai sekali bergurau. Lukanya itu bukan karena hebatnya pukulanku, tapi karena orang tua itu kurang berhati-hati melawanku. Mungkin dia merasa sudah terlalu sakti sehingga dia menjadi lengah sendiri, atau dia memang sangat meremahkan pukulanku sehingga dia menjadi lemah pertahanannya. Apalagi tampaknya orang itu sedang terluka dan terpecah perhatiannya, Soe Tian Hai cepat menyangkal ucapan Yap Kiong Li. Soe Tai Hiap lah yang pandai merendahkan diri, Ui Bun Ting menyokong pendapat Yap Kiong Li. Siapakah di dunia ini yang tak kenal Tai Lek Pek Kong Chiang, Tai Kek Sin Chiang dan Ang Pek Sin Kang dari keluarga Soe yang termasuhur itu? Ilmu silat keluarga Soe memang sudah amat tersohor di dunia persilatan. Penaga sakti Ang Pek Sin Kang yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan keluarga Soe sendiri itu hampir tak ada lawannya di dunia Kang Oe. Sementara Tai Lek Pek Kong Chiang yang dapat melukai lawan dari jarak jauh, seperti tajamnya matu golok atau ujung pedang itu, juga sangat ditakuti dan disegani orang. Belum lagi ilmu silat Tai Hek Sin Chiang yang aneh dan mengerikan itu, yang bila dimainkan, bagian tubuh yang sebelah kiri dan sebelah kanan akan bermain silat sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain, benar-benar belum ada duanya di dunia ini. Sudahlah. Sudahlah. Kita semua memang amat bersyukur sekali bahwa Soe Tai Hiap mau turun tangan dalam peristiwa ini, akhirnya Kong Tong Chin Jin menghentikan perdebatan mereka. Marilah kita sekarang merundingkan saja care yang baik untuk menghadapi iblis sakti itu tanda seru. Demikianlah, malam itu juga mereka merundingkan jalan yang terbaik untuk menghadapi orang yang mereka curiga sebagai si iblis penyebar mau tersebut. Biarpun telah menelan korban yang tidak sedikit, tapi dengan adanya Hang Gi Hiap Soe Tian Hai dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li di antara mereka, para pendekar menjadi besar hatinya. O-O-D-W-K-Z-Hen-O. Selagi para pendekar itu ramai berunding di rumah mendiang Kang Lem Koi Hiap, maka di dasar palung jurang itu Tuwilan dan Li Uyang Kung sedang berjuang melawan kegelapan dan kepengapan yang menutupi lobang gua itu. Dengan tertutupnya pintu masuk gua tersebut oleh timbunan tanah yang longsor dari atas bukit itu, menyebabkan seluruh lorong-lorong gua yang sempit itu menjadi gelap dan sangat pengap. Untunglah Tuwilan sudah pernah masuk sebelumnya, sehingga sedikit banyak dia dapat mengenali jalan menuju sungai di bawah tanah itu. Meskipun harus menyeret tubuh Li Uyang Kung dan melawan kepulan debu yang menyesakan napasnya Tuwilan berjalan terus menerobos kepekatan di sekelilingnya. Huk-huk-huk Anda seru terdengar suara batuk Li Uyang Kun yang telah siuman dari pingsannya. Pemuda itu tersedak dan terbatuk-batuk karena terlalu banyak mengisap debu yang memenuhi lorong-lorong gelap tersebut. Li Ute Hiap, kau sudah siuman Tuwilan berdasah gembira, lalu berhenti melangkah untuk membiarkan pemuda itu mendapatkan kejernihan pikirannya kembali. Sayang di dalam kegelapan yang mencocok hidung itu dia tak bisa melihat wajah pemuda yang telah berusaha menolong dirinya secara mati-matian itu. Uh uh uh, uh, huk-huk-huk. Ah 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 ah, di mana aku ini? Oh, kau, nona. Di manakah kita sekarang? Di manakah iblis tua itu? Dan, di manakah orang-orang yang menolong kita itu? Apa, UGH begitu siuman pemuda itu lalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuwilan, seakan-akan kehitaman yang menyelimut di tempat itu tidak menghalangi pandang matanya. Tapi ketika pemuda itu hendak bangkit dari atas tanah, tubuhnya segera jatuh kembali. Bibirnya berdesis menahan sakit di dalam dadanya. Sebaliknya Tuwilan yang sama sekali tidak dapat melihat keadaan pemuda itu menjadi bingung dan khawatir sekali. Tangannya berusaha menggapai dan memegang Liu Yang Kun yang berbaring di bawah kakinya, namun mendadak tangannya segera ditariknya kembali karena jari-jarinya menyentuh wajah pemuda itu. Liu Tai Hiap, kau, kau kenapa? Apa mukah yang terasa sakit serunya penuh perhatian? Dadaku, dadaku sakit sekali. Tampaknya lukaku benar-benar parah sekali. Eh, Nona, kenapa kita sampai berada di lorong gelap seperti ini? Dimanakah kita sekarang? Kita berada di dalam gua di bawah tanah. Aku tadi telah menyeretmu masuk ke dalam gua ini ketika Giyok Bintok Ong mengejar kita. Lalu iblis tua itu meledakan mulut gua sehingga tanah longsor menutupi pintu masuk gua ini dan memisahkan kita dari orang-orang yang mau menolong kita itu. Jadi, jadi kita sekarang tertimbun di dalam rongga di bawah tanah, begitukah? Oh oh Liu Yang Kun berkata lemas. Marilah, Liu Tai Hiap. Kita tak perlu gelisah. Siapa tahu kita bisa menemukan jalan keluar nanti. Yang penting kita bisa menyelamatkan diri dahulu. Yang lain dapat kita pikirkan lagi nanti, Tuwilan membesarkan hatinya. Dengan tertatih-tatih pemuda itu lalu dituntun Tuwilan menuju sungai bawah tanah itu. Benarlah, meskipun harus dituntun dan sebentar-sebentar berhenti melangkah, namun pemuda itu ternyata sungguh-sungguh dapat melihat dalam gelap. Tentu saja Tuwilan menjadi sangat kagum akan kehebatan pemuda itu. Apakah Liu Tai Hiap benar-benar bisa melihat di dalam kegelapan seperti ini? Jangan-jangan Tai Hiap sudah pernah masuk ke tempat ini, sehingga Tai Hiap sudah hafal semua. Lorong-lorong gua ini, namun demikian gadis itu pura-pura tidak mempercayainya untuk memancing atau mengorek keterangan tentang terborgolnya pemuda tersebut di dalam gua itu kemarin. Terdengar pemuda itu menarik napas panjang. Nona, eh, maaf. Sudah sekian lamanya kita bersama, tapi aku belum juga tahu nama Nona. Nona sudah tahu namaku. Bolehkah aku mengetahui nama Nona? Namaku Hantu Wilan. Nona Hon, sebenarnya mataku juga sama saja dengan matamu. Kita sama-sama tidak mempergunakannya di dalam kegelapan yang amat pekat ini. Tapi mengapa Liu Tai Hiap dapat mengetahui segalanya sedangkan aku tidak Tuwilan cepat memotong? Karena aku mengerahkan, atau sebut saja aku menggunakan perasaan dan mata batinku sebaik-baiknya. Tiba-tiba Tuwilan terdiam. Gadis itu menjadi bingung dan tak mengerti kata-kata Liu Yangkun tersebut. Menggunakan perasaan dan mata batin. Apakah maksud Liu Tai Hiap? Akhirnya gadis itu bertanya ragu. Sekali lagi terdengar suara tarikan napas Liu Yangkun yang berat. Begini, Nona Hon. Di dunia ini ada ilmu yang disebut orang dengan nama Lin Chui Sui Hoat. Ilmu tidur di atas permukaan air, yaitu semacam ilmu kebatinan yang mendasarkan ilmunya pada ketajaman rasa dan batin manusia. Seorang yang telah berhasil mempelajarinya dengan sempurna, ia akan bisa mengetahui atau paling tidak bisa merasakan hal-hal yang belum terjadi pada dirinya. Malahan kalau orang itu dapat mempelajarinya sampai pada tingkat yang tertinggi, akan bisa meramal dan mengetahui keadaan dunia di sekelilingnya pada waktu yang akan datang. Dan, Liu Tai Hiap Mahir juga dengan ilmu Lin Chui Sui Hoat itu tuwilan bertanya dengan suara kagum. Aku pernah mempelajarinya secara tak sengaja. Oleh karena itu, apa yang ku dapatkan juga tidak seberapa banyak. Namun apa yang telah ku dapatkan itu juga sudah cukup bagiku untuk sekedar merasakan apa yang ada di sekitarku, tanpa harus menggunakan penglihatanku, Liu Yangkun merendahkan dirinya. Meskipun demikian ilmu itu juga tidak mutlak menjamin kebenarannya. Kadang-kadang atau sekali waktu, ilmu itu juga membuat kesalahan pula, sehingga apa yang terasa di dalam batin kadang-kala juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Namun bagaimanapun juga ilmu itu telah membuat Liu Tai Hiap menjadi lebih tinggi dan lebih hebat daripada orang lain, tuwilan memuji. Ah, kalau berbicara soal kehebatan dalam ilmu lin cui sui hoat itu, tiada yang lebih hebat daripada tokoh-tokoh aliran imb yang kau di dunia ini. Tokoh aliran imb yang kau? Eh, Liu Tai Hiap, aku pun adalah anggota aliran imb yang kau pula, meskipun hanya anggota biasa, tuwilan menyahut dengan cepat, lalu menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Maaf, aku memang belum mengenal Guru Nona. Yang sudah ku kenal dan ku ketahui dalam aliran itu cuma Toat Beng Jin dan kau cu si tok siak saja. Di dalam hal ini tokoh yang bernama Toat Beng Jin itulah yang kumaksudkan. Beliau benar-benar mahir ilmu lin cui sui hoat tersebut.